Dewan Masjid Indonesia menerbitkan edaran untuk pengurus masjid, celang Pesta Demokrasi Tahun 2024. Dalam edaran ini ada 4 poin seruan, yakni pengurus masjid diingatkan agar tetap menjaga rumah ibadah sebagai tempat ibadah, serta pembinaan ketakwaan yang steril dari politik praktis, baik perseorangan maupun kelompok. Kemudian lingkungan masjid juga harus disterilkan dari atribut kampanye, termasuk tidak menjadikan masjid ataupun musola sebagai tempat membagikan bingkisan yang bermuatan politik. Pengurus masjid juga wajib menjadikan masjid sebagai tempat perkumpulan umat muslim yang netral, aman, menyejukkan, mempersatukan, dan damai. Umat muslim juga diminta mewaspadai berbagai penggunaan politik identitas, black campaigns, dan informasi bohong atau hoax. Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bengkul Hamkasabri menyampaikan, dari pengurus daerah juga telah menindaklanjuti surat dari DMI Pusat, serta menyebarkan edaran ke seluruh pengurus masjid di Bengkulu. Sama-sama kita mengawalnya, sama-sama kita meliturnya, bahwa masjid itu bukan untuk berpolitik praktis, tapi untuk beribadah dan menyesalkan persoalan-persoalan desanya masing-masing. Boleh dipergunakan untuk ratpadu, sawalah, dan lain-lain. Tapi tidak dipergunakan untuk kepentingan politik. Nantinya jika ditemukan ada masjid yang melanggar, pengurus di daerah akan melapor ke pusat, termasuk ke caleg terkait serta pengurus partai pusat, agar dapat diberikan teguran. Dengan partai induknya, dia tidak boleh melaksanakan politik praktis di masjid-masjid. Kita berharap itu tidak terjadi, sebab tidak seluruhnya warga masyarakat kita itu menjadi anggota PowerPoint. Siskarliana, RBTV, melaporkan.